Hai semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kalau kalian ngikutin channel ini dari lama Kalian pasti tau kalau aku suka banget nyobain facial wash untuk kulit berjerawat Karena memang tipe kulit aku itu acne prone skin, oily dan juga sekadang sensitif banget Aku juga udah pernah bikin beberapa video tentang facial wash Mulai dari acne, setapil, labore, something, cosrx Linknya bisa kalian lihat di description box Karena aku memang suka banget facial wash yang gentle dan gak bikin iritasi di kulit Nah sekarang aku lagi pake facial wash dari True To Skin Matcha Out Gentle Cleanser Ini udah gak tau tube keberapa Karena aku pake dari sejak abis lahiran sampai sekarang anak aku udah mau 1 tahun Aku akan coba mereview dan coba bandingkan dengan facial wash yang sebelumnya udah pernah aku review Karena tipenya itu sedikit banyak sama Sama-sama gentle dan sama-sama suitable untuk acne prone skin dan juga sensitive skin Oke langsung aja mari kita bahas Dia hanya punya satu ukuran yaitu 100ml Ketika kita keluarkan produknya itu bentuknya gel, warnanya coklat dan ada butiran daun teh di dalamnya Aromanya tuh soft tapi nyegerin dan dia aromanya daun teh Teksturnya ketika dikeluarkan memang gel tapi ketika dibusakan itu ada busanya Dan menurut aku busanya itu cukup, gak banyak tapi ada Dan yang aku suka dia itu pake sedikit aja udah mampu membersihkan seluruh wajah jadi cukup awet Klaimnya sendiri dia mampu melembabkan kulit, membersihkan kotoran dan minyak secara menyeluruh Kayak antioksidan, formulanya tidak membuat kulit kering, menanangkan kulit dan juga pH-nya seimbang yaitu 5,5-6,5 Oke lanjut ke ingredientsnya, dia mengandung maca Namanya aja maca od gentle cleanser Maca atau daun teh itu kayak akan antioksidan Jadi dia mampu membantu menanangkan kulit yang teriritasi Dia juga mengandung od extract sebagai pelindung yang baik untuk kulit kering dan kulit sensitif Jadi kalau kalian kulitnya kering bisa juga pake ini Next dia juga mengandung hard kulit yang dapat menanangkan dan juga anti-inflammasi Dan berfungsi sebagai humectan yang bekerja untuk menjaga tingkat kelembaban kulit Dia juga mengandung licorice yang dapat mencerahkan dan membantu meratakan warna kulit Dia juga mengandung kolagen yang dapat mengembalikan kekenyalan kulit dan membuat kulit jadi lembut Aku gak ada niat sedikit pun untuk menjatuhkan salah satu brand Tapi sejauh ini dari semua gentle cleanser yang pernah aku coba Dia yang paling aku suka, yang paling pas di kulit aku Dia bener-bener gentle, gentle itu dalam artian dia gak bikin kulit jadi iritasi, kemerahan, kering, atau kerasa ketarik setelah cuci muka Jadi dia mampu melembabkan, tapi dia juga mampu membersihkan kulit secara menyeluruh Dari gentle cleanser sebelumnya yang aku coba, itu mereka biasanya gentle banget tapi kurang bisa membersihkan kulit Atau bilangnya gentle tapi setelah cuci muka ada rasa ketarik Nah dia tuh selain gentle, mampu melembabkan kulit, aftertaste nya gak ada rasa ketarik sedikit pun Tapi juga mampu membersihkan kulit aku secara menyeluruh Jadi aku suka, tapi kalau misal kalian sudah cocok dengan facial wash sebelumnya silahkan lanjutkan Aku gak berniat untuk menggiring opini Harus beli yang ini atau yang dulu gak bagus, gak balik lagi ke kulit masing-masingnya Oh iya, karena tadi aku bilang aku bakal bandingkan dengan facial wash yang pernah aku coba sebelumnya Aku akan coba bandingkan tapi gak ada niatan untuk menjatuhkan brand lainnya Kalau dari facial washnya Agnes, aku pernah coba juga dan cukup lama dulu aku pakai Tapi aku berhenti karena setelah pemakaian itu dia bikin kulit rasa ketarik banget Padahal dia mampu membantu mengatasi jerawat aku Tapi karena bikin kulit ketarik kayak gitu dan aku ngerasa kulitnya jadi gak sehat jadi aku stop Kalau setapil, dia juga gentle banget, bagus banget untuk kulit gak bikin iritasi sama sekali Tapi daya membersihkannya di aku masih kurang Begitu juga untuk Labore Nah kalau cos Rx sama something itu kan mirip ya, teksturnya mirip, rasanya mirip Di aku deh cukup gentle, tapi kalau misalnya cuaca lagi kering Apalagi waktu hamil tuh aku hormonal kan ya, kadang kulit tuh jadi kering, kadang kulit tuh jadi berminyak Nah ketika cuaca kering, kulit jadi kering, itu tuh bikin ada sedikit efek rasa ketariknya setelah cuci muka Jadi rasa gentlenya kurang Kalau yang ini ada busanya, gak banyak tapi cukup membersihkan Dan dia gak bikin rasa ada efek ketariknya setelah cuci muka Oh iya, untuk mengatasi jerawat sendiri, kalau ada jerawat yang kecil-kecil, dia cukup mampu membantu jerawat tuh cepet kering Dan karena pH-nya itu seimbang 5,5-6,5, jadi dia bisa dipakai untuk semua jenis kulit ya Untuk kulit aku sendiri yang sensitif, acne prone, dan juga oily Tapi kadang kalau lagi hormonal, suka jadi kering kulitnya, Alhamdulillah masih aman pake ini Oke itu dulu review dari aku, kembali lagi semuanya cocok-cocokan ya Tapi setidaknya semoga review ini ada manfaatnya untuk kalian sekecil apapun Terima kasih banyak udah nonton, maaf kalau ada kata-kata yang salah Sampai jumpa di video selanjutnya Dadah, Assalamualaikum Wr. Wb